Sekelompok remaja diduga geng motor merampas sepeda motor warga di Medan Sumatera Utara. Aksi perampasan terekam kamera CCTV, para pelaku membawa senjata tajam sempat pelukai korban. Sekelompok remaja diduga geng motor melancarkan aksi kejahatan di Jalan Gagak Hitam, Medan Sumatera Utara. Mereka membawa senjata tajam jenis kelewang dan celurit berupaya merampas dua sepeda motor yang dikendari korban FH dan temannya yang masih remaja. Aksi perampasan motor ini terjadi saat arus lalu lintas ramai. Sementara tak satupun pengendara motor maupun warga berani mendekat dan menghentikan perampasan sepeda motor ini. Pelaku bahkan sempat memukuli korban dan mengancam korban dengan senjata tajam. Mereka kira-kira ada 10 motor, terus pada bonceng 3, terus berakhir mereka mengambil 2 kereta. 2 kereta, kereta saya, yaitu kereta adik saya sama kereta teman adik saya. Korban FH telah melaporkan kasus perampasan sepeda motor ini ke Mapolsek Sunggal dan berharap polisi segera menangkap para pelaku. Deni Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan.